PEMIRSA PIAK APARATU DESA Di masyarakat yang isinya menceritakan seorang kakek yang tinggal sendiri di rumah tidak layak huni dan hampir ubuh, PJS Kepala Desa Cikairo Utara, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan cucu dari kakek akhirnya memberikan klarifikasi. Cucu sang kakek Idah Faridah mengaku kaget dengan kabar tersebut, pasalnya selama ini kakeknya tinggal bersamanya. Diakui Idah Faridah memang kakeknya sering berdiam di rumahnya terdahulu, namun itu pun hanya pada siang hari saja dan kembali lagi ke rumahnya pada malam hari. Itu benar atau benar sih, betulnya? Nggak tahu, udah uyut abah di sini gitu, biasa-biasa aja. Sementara itu PJS Kepala Desa Cikairo Rustandi menyatakan informasi di media sosial tersebut tidak benar. Informasi tersebut membuat kaget perangkat desa dan membuat kesan warga di wilayahnya luput dari perhatian pihak desa setempat. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa satu kondisi Pak Ceng yang sebenarnya itu istilahnya rumah ini sudah tidak dihuni sama Pak Ceng. Dan Pak Ceng berdiam di salah satu cucunya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi rumah bekas beliau. Terkait Pak Ceng terlantar dalam permasalahan makan sehari-hari. Nah di sini juga saya mau klarifikasi bahwa sejak adanya program dari pemerintah, terutama program rantang sipati dari Bapak Bupati Sumedang, itu dari awal sampai hari ini masih berjalan, masih dilanjutkan. Dan itu sasarannya salah satu, ya ini Pak Ceng. Rustandi mengatakan sebelumnya pihaknya memang sudah ada rencana untuk memperbaiki rumah Bah Ceng, namun pihak aparatur desa tidak gegabah. Pasalnya ada beberapa pertimbangan dan harus ada persetujuan dari keluarganya supaya tidak terjadi salah paham. Pihak aparatur desa pun peduli dengan keberadaan Bah Ceng, buktinya dengan terus menyeluruhkan berbagai bantuan program pemerintah. Sehingga tidak benar jika Bah Ceng ditelantarkan dan pihak desa tidak peduli terhadap warganya. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!